Halo teman-teman semuanya kembali lagi bersama Miss Ulfa Di video kali ini Miss Ulfa akan membahas tentang tema alam semesta Tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channelnya Miss Ulfa Jangan lupa ya untuk di subscribe channelnya Miss Ulfa Dan juga komen, share, dan like video-video Miss Ulfa ya Miss Ulfa tunggu oke Oh iya teman-teman merasa gak ya hari ini sepertinya silau sekali Sangat terang Teman-teman tau gak ya kenapa? Iya benar Hari ini cuacanya sangat cerah Coba teman-teman lihat di atas sana Ada apa ya itu? Dari mana ya asal sinar ini yang membuat lingkungannya Miss Ulfa sangat terang? Iya benar Sumber cahayanya adalah matahari Pasti teman-teman setiap pagi kalau cuacanya tidak mendung selalu melihat matahari terbitkan Nah yuk kita lihat huruf-huruf yang membentuk kata matahari M A T A H A R I Matahari Matahari berbentuk Bulat Bentuknya lingkaran Warnanya apa ya teman-teman? Warnanya kuning Benar Sangat terang Teman-teman tau tidak ya manfaat matahari apa? Apa saja ya manfaat matahari? Iya benar Matahari adalah sumber energi utama Dan juga sumber cahaya Tanpa matahari Lingkungan kita ini bisa gelap seperti saat malam hari Matahari juga berguna untuk menguatkan tubuh kita Jadi teman-teman jangan lupa ya berjemur di pagi hari sekitar 15-20 menit Supaya teman-teman bisa memperoleh vitamin D Oke Nah sekarang coba teman-teman lihat itu Ada yang bergerak di atas sana di langit Apa ya itu? Iya benar Itu adalah awan Yuk kita lihat huruf-huruf yang membentuk kata awan A W A M Awan Awan itu adalah salah satu benda langit juga Sama seperti matahari yang juga merupakan benda-benda di langit Awan warnanya apa ya? Seperti yang kita lihat tadi Iya awan warnanya putih Nah sekarang Sudah malam ternyata Mataharinya sudah terbenam Matahari terbenam muncullah bulan Bulan Bentuknya juga seperti matahari Yaitu Lingkaran Nah bulan juga merupakan benda-benda langit Yuk kita lihat huruf-huruf yang membentuk kata bulan B U L A N Bulan Bulan Hanya dapat kita lihat saat malam hari Bulan juga ada yang berbentuk seperti sabit Ya namanya bulan sabit Kalau bulannya lagi seperti lingkaran itu namanya bulan purnama Nah malam hari juga ada yang kelap-kelip di atas sana Apa ya itu namanya? Iya benar teman-teman Itu namanya bintang Yuk kita lihat huruf-huruf yang membentuk kata bintang B I N T A N G Bintang Wah bintang-bintang itu sangat indah ya berkelap-kelip di malam hari Teman-teman boleh mengajak ayah dan ibu untuk melihat bulan dan bintang saat malam hari ya Oke Sekarang saatnya kita bermain penjumlahan Yuk kita hitul jumlah benda-benda langit yang ada di lembar kerja berikut Yang pertama adalah matahari Satu matahari ditambah satu matahari sama dengan dua Yang kedua adalah awan Dua awan ditambah dua awan sama dengan empat Yang ketiga adalah bintang Tiga bintang ditambah dua bintang sama dengan berapa ya Iya benar Lima bintang Yang terakhir adalah bulan Dua bulan ditambah satu bulan menjadi Iya benar Sama dengan tiga bulan Nah teman-teman cukup sekian ya pembelajaran tentang benda-benda langit yang ada di sekitar kita Sekarang Miss Ulva review ya Tadi kita sudah membahas tentang matahari Kemudian awan Kemudian bulan Dan bintang Nah di tema selanjutnya kita akan membahas tentang tema-tema yang berhubungan dengan alam semesta lainnya Sampai jumpa teman-teman Sampai jumpa teman-teman